Pemirsa seorang pria 35 tahun di Ponorogo harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pelaku diciduk lantaran menyebarkan video syur. Pelaku mengaku hilaf atas perbuatannya tersebut. AMR warga desa Kunti kecamatan Bungkal, Ponorogo bakal merasakan dinginnya sel tahanan Polres, Ponorogo. Pria 35 tahun tersebut menyebarkan video hubungan intim kepada suami sah lawan mainnya saat sang suami bekerja di luar negeri. Sebanyak lima dokumen berupa video dan foto diamankan Polres, Ponorogo sebagai barang bukti. Kapolres, Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan perbuatan tersangka dengan wanita berstatus ASN tersebut dalam kurun waktu bulan November 2021 di kediaman sang wanita di Kelurahan Tonatan, Kecamatan, Kabupaten, Ponorogo. Foto dan video asusila tersebut kemudian dikirimkan mantan asisten pribadi bupati itu ke suami sah melalui WhatsApp. Yang pasti untuk notik tersangka ini adanya teki lapan dan yang pasti adanya suatu hubungan yang tidak sepantasnya. Ini ajudan bupati ya kan? Ya. Ajudan bupati ini tersangka ini? Kita tidak ini siapa si A, si B, si C di depan hukum itu berlaku hukum yang sama. Jadi siapa berbuat salang ataupun masih dalam bukaan ya kita periksa. Tapi kalau kata Kapolres bahasa Jawanya, equality before the room. Hubungan antara tersangka dan saksi, di mana saksi tersebut adalah istri dari pelakon. Namun untuk peristiwa ini yang kita proses adalah hudan tidak pidana pornografi dan ITE. Karena saksi atau pelapor tidak merasa keberatan. Atau secara hukum pidana pelapor tidak merasa keberatan dengan adanya perbuatan jina yang dilakukan oleh istrinya. Yang dipidanakan atau yang diminta kita proses adalah pornografi dan ITE. Atas perbuatannya, AMR disangkakan Pasal 29 Junto Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Atau Pasal 45 Ayat 1 Junto Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atau Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Ancaman Hukuman Penjara Maksimal 12 Tahun Ega Patria, JTV, Ponorogo